Bintang terdepan timnas Indonesia U19, Egy Maulana Fikri, kini tengah menjadi sorotan di tanah air. Performa yang apik di bala FFU 18 2017, jadi alasan utama mengapa kepopulerannya terus menanjak. Apalagi wajah rupawannya membuat kalangan wanita, terutama remaja putri tanah air, tergila-gila. Nama Egy Maulana Fikri dikenal ketika membawa Asyob Afasinti menjadi juara Gauthier Cup 2016 di Sweden. Tak hanya membawa timnya menjadi juara pemain kelahiran Medan, yang memiliki darah Arab ini juga menjadi top scorer lewat torehan 28 gol dan pemain terbaik di turnamen. Sejak saat itu Egy mulai mendapatkan banyak perhatian apalagi setelah sukses mengambil kepercayaan dari sang entrenador Indra Savri. Berposisi natural sebagai seorang gelandang serang, Egy termasuk pemain yang cepat, skillful, dan punya insting tajam di depan gawang. Tak heran pelatih Espanol U19 menjuliki Egy sebagai pemain dengan skill seperti Messi. Namun siapa sangka jika perjalanan Egy menjadi pesepak bola dulunya menemui hambatan yang begitu pelik. Karena keterbatasan ekonomi, Egy mendapatkan ganjalan untuk mengembangkan bakatnya. Seperti diungkapkan salah seorang yang berjasa membawa Egy ke dunia sepak bola, yakni pemandu bakat sepak bola nasional, Subagia, di portal online 442. Ia yang menemukan talenta Egy ketika berusia 11 tahun, mendapatkan tantangan luar biasa guna membawa pemain potensial tersebut. Hal ini lantaran keputusasaan orang tua Egy untuk melihat puterannya meretas mimpi menjadi pesepak bola profesional. Diungkapkan jika orang tua Egy lebih banyak diiming-imingi oleh para pemandu bakat serta dimintai uang untuk memuluskan jalan Egy. Namun berkat usaha sang pemandu bakat meyakinkan orang tua pemain kelahiran 7 Juli tahun 2000 ini, Egy akhirnya dibawa ke Diklat Ragunan. Pada perjalanannya, potensi Egy pun berhasil diperhalus oleh tangan dingin Indra Safri, hingga menjadi sekuat dari timnas Indonesia U14 sampai U19. Prestasi yang didapatkan pun luar biasa, yakni mendapatkan gelar pemain terbaik di Turnamen Tolong Perancis 2017. Gelar yang sama seperti yang didapatkan oleh mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, dan Zinedine Zidane. Kini Egy Maulana Fikri membawa beban yang cukup berat karena menjadi salah satu di antara belasan anak-anak terbaik tanah air yang diberikan misi lolos ke Piala Dunia U20 2019. Terima kasih telah menonton!